Halo Etizen, jadi nama gue Nawra, gue dari Tim Etting. Hari ini gue mau kasih rekomendasi ke kalian semua aplikasi atau website di mobile phone yang bisa membantu kalian untuk hidup lebih sustainable atau eco-friendly. Oke Etizen, jadi gue kenalin kalian dengan website pertama yaitu Carbon Ethics. Nah, Carbon Ethics sendiri ini adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengembalikan kesimbangan iklim melalui solusi yang eco-friendly dan berbasis alam atau nature-based. Jadi, di website Carbon Ethics ini kita bisa menghitung jumlah jejak karbon atau karbon footprint yang kita hasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Mungkin kalian masih belum familiar nih, apa sih itu jejak karbon atau karbon footprint? Jadi, jejak karbon adalah jumlah karbon yang kita hasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari kita bernafas, berjalan, kita makan apapun, itu semua pasti menghasilkan jejak karbon. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ke website-nya. Kalian bisa cari di website-nya itu www.carbonethics.org. Jadi, nanti dia tampilan depan aplikasinya kayak gini, kalian bisa langsung klik di yang titik tiga di pojok kanan atas. Ini BTW tampilan untuk mobile phone ya, mungkin kalau di laptop agak beda dikit, cuma untuk step-nya itu bakal tetap sama. Nah, kalian bisa pilih yang paling atas, Our Climate Solution. Kemudian di drop-down-nya itu ada Carbon Calculation and Consulting. Jadi, nanti itu bakal ada empat kategori kayak gini, sesuai dengan kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakukan. Ada transportation, ada plastik atau mungkin plastic waste yang biasa kita hasilkan, ada electricity, dan ada food. Nah, sesuai tema kita, karena kita food sustenance ya, maka kita coba yang food dulu aja ya. Jadi, dia bakal tampilannya kayak gini, dia bakal nanyain, seberapa banyak sih kita makan sesuatu untuk seminggu gitu. Nah, ini tuh dia ada range-nya gitu, jadi dari 0 sampai 20 seberapa sering kita, dengan hitungan satu surfing itu bagi mereka 100 gram. Ini gue isi jujur aja ya. Terus, udah. Nah, ini kan dari food doang. Sebenarnya kalian bisa nge-combine nih, dari food, dari, terus ini ada transportation, plastik, dan electricity-an tadi. Cuma, gue mau coba ngitung dari food dulu aja ya. Langsung aja klik get result. Terus, kalau kalian mau, kalian juga bisa send hasilnya ke email. Cuma, bisa juga langsung di sini. Kalau gue, coba langsung di sini aja ya. See my carbon footprint. Oke, kalau misalkan kalian nanti pilih lewat email, itu bakal ada nih, result was sent successfully. Dan ini bener-bener langsung masuk, guys. Lihat, langsung masuk di email gue, bener-bener ada. Dan kalau di sini, ditulis kalau gue itu menghasilkan sekitar 1,78 kilogram karbon dioksida ekivalen. Tapi itu per tahun ya. Tapi tetap aja itu banyak sih. Dan itu kan baru dari makanan doang, belum dari aktivitas gue yang lainnya. Oke, next website berikutnya adalah Waste for Change. Mungkin kalian udah sering denger ya, Waste for Change. Jadi, Waste for Change sendiri merupakan sebuah perusahaan pengelolaan sampah. Di mana mereka itu punya misi untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA dengan cara mendaur ulang sampah tersebut. Nah, terus mungkin kalian nanya ya, gimana sih cara kita bisa berpartisipasi? Nah, kita tuh bisa ikut dalam program daur ulang mereka, namanya Send Your Waste. Di mana kita bisa kirim berbagai sampah makanan kita, mulai dari plastik, ini lebih kekemasannya sih ya. Plastik, kertas, atau metal, atau bahkan mungkin kalau dari masakan, itu minyak di lantai yang kita pakai. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke website-nya. Jadi, kalian bisa klik Waste for Change. Fornya itu pilih 4 ya, jadi waste4change.com. Nah, nanti bakal kayak gini tampilan depan aplikasinya. Kalian langsung pilih aja yang garis 3 di pojok kanan atas, sama kayak tadi. Dan kalian pilih layanan. Layanan ini ada perusahaan dan individu, kalian pilih aja yang individu. Kalau untuk individu ini, nanti bakal ada pilihan yang Send Your Waste. Nah, kalian langsung aja pilih store sekarang. Dan kalian bisa juga cek lokasi pengiriman. Jadi, kalian tuh ada dua opsinya. Nah, kalau kalian emang dekat banget sama si Waste for Change terdekat, bisa ada kurier yang ambil. Atau kalian bisa juga kirim sendiri melalui kurier kayak JNT atau JNE yang kayak gitu. Oke, kita langsung klik kirimkan sampah aja. Dan semoga dengan kalian mencoba program Waste for Change ini, bukan cuma kalian menyelamatkan sampah plastik dan lain-lain supaya bisa didaur ulang. Tapi kita juga bakal belajar memilih sampah. Karena kan kita bakal memisahin kan mana yang plastik, mana yang organik. Dan memang itu harus kita mulai dari sekarang. Oke, kalau tadi udah ada dua website, sekarang kita lompat ke aplikasi. Nah, aplikasi pertama yang mau aku kasih tau ke kalian, itu adalah Surplus. Nah, Surplus sendiri merupakan suatu perusahaan yang menampung makanan sisa, yang masih layak makan. Bisa dari berbagai acara, maupun dari restoran yang belum terjual. Nah, nanti mereka bakal kelola, mereka repack sedemikian rupa untuk dijual kembali. Nah, jadi memang Surplus ini nggak cuma mengajak konsumen untuk lebih peduli dengan lingkungan, tapi juga mengajak produsen untuk tidak membuang-buang makanan. Nah, kalian bisa langsung install aja aplikasi Surplus, itu ada di Playstore. Kemudian kalian bisa langsung sign up dengan email kalian atau dengan nomor HP. Nah, ini contohnya, ini gue udah login ke akun gue. Nah, di sini tuh bisa kalian lihat nih, bahkan ada kategorinya. Ada makanan berat, ada makanan vegan, roti, kue, bahan makanan biasa, ada buah, sayur, cemilan, bahkan minuman. Makanya banyak banget. Dan pastinya mereka itu bakal jual lebih murah daripada kalau kalian beli di restoran aslinya. Nah, jadi sebenarnya tuh ya, kalian nggak cuma menyelamatkan lingkungan, tapi kalian juga bisa menyelamatkan dompet kalian. Nah, terus kalau kalian udah tahu pesanan kalian, bisa langsung check out aja sih. Seperti check out pada umumnya kalian kalau di e-commerce atau di aplikasi lainnya. Terus, yang menarik dari Surplus ini, mereka nggak cuma ada untuk membeli makanan, tapi mereka juga ada forum di sini. Nih, kalian bisa melihat ada forum di sini. Itu tuh ada mengenai Q&A, atau bahkan food sharing, atau about food waste. Dan itu juga forumnya lumayan rame. Bisa ada topik-topik mengenai, eh, aku ada sampah makanan ini nih. Mesti diapain ya, enaknya diolahnya gitu. Bahkan kadang ngomongin composting dan lain-lain. Kalau misalkan kalian punya usaha makanan, walaupun mungkin skalanya masih kecil, bisa kalian daftarin di Surplus, supaya hasil atau yang belum terjual itu bisa dibeli sama orang lain. Kalian bisa check website-nya Surplus di www.surplus.id untuk mendaftar. Oke, next aplikasi. Kalau tadi itu banyak yang mengenai makanan di Surplus, aplikasi yang ini nggak cuma makanan, tapi ada juga kebutuhan rumah tangga. Jadi, nama aplikasi ini adalah Siklus. Nah, Siklus sendiri merupakan perusahaan yang dapat mengantarkan produk isi ulang, terutama untuk produk rumah tangga, dan dia mengantarkan tanpa kemasan plastik. Nah, gimana caranya? Kita bisa install dulu aplikasi Siklus. Kemudian kalian udah login, nanti bakal tampilan depannya itu kayak gini. Kemudian kalian langsung aja pilih ke yang pesan. Nah, di pesan ini kalian bisa pilih nih, ada banyak banget produk-produk mulai dari deterjen, sabun cuci, sabun cuci piring, sabun pel, bahkan minyak goreng, itu semua tuh ada. Atau hand sanitizer, sabun mandi, sampo, semua tuh ada. Bahkan mereka juga jual yang bandel kayak gini. Jadi, misalkan sabun cuci piring plus deterjen, itu harganya bakal lebih murah. Nah, kalau kalian udah pilih, kalian bisa masukin ke keranjang, kayak kalau mau check out, terus kalian juga bisa pilih nih, waktu untuk mereka datang, si orang anda ke Siklus ini. Kalian bisa pilih dari harinya, bahkan dari jamnya. Cuma emang mostly itu, mereka bisa ngantar di jam 10 sampai jam 5, 10 pagi sampai jam 5 sore. Nah, pembayarannya sendiri, itu mereka bisa pakai mbanking, jadi pakai virtual account gitu, transfer, atau kalian juga bisa pakai e-wallet, bisa pakai gopay atau ovo. Nah, jadi kalian tinggal siapin aja kontainernya, dan kalian tinggal duduk manis nih, nunggu si koreksi Siklusnya itu, datang ke rumah kalian buat ngantarin produknya. Bahkan kalau kalian belum punya kontainer, kalian baru pertama kali nih pakai Siklus, mereka juga nyediain banyak banget kontainer, yang bisa kalian pesen di sini. Oke, Tizen. Jadi, tadi adalah berbagai rekomendasi, aplikasi maupun website, yang bisa kalian coba buka, atau kalian coba install, untuk membantu hidup kalian lebih sustainable, dan eco-friendly. Kira-kira dari aplikasi dan website tadi, mana nih yang kalian tertarik banget buat nyoba? Dan kalau misalkan kalian menemukan video ini menarik, dan kalian mendapat insight baru dari video ini, jangan lupa like, kasih komen kalian, jangan lupa juga share ke teman kalian, dan subscribe channel Eating. See you on next video. Bye! Terima kasih. Terima kasih.